Dulu kaya raya dan miliki berbagai bisnis, kini Ahok hanya mengharapkan uang dari sini. Basuki Cahjapur nama alias Ahok kini sedang mendekam di penjara akibat kasus penista agama. Ahok difonis 2 tahun penjara. Karena kasus ini, karir politik meredup. Kalah di Pilgub Jakarta. Tak hanya itu, ternyata sumber penghasilan Ahok juga dikabarkan berkurang. Sebelumnya, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok punya beberapa pabrik uang. Seperti perusahaan kontraktor, pabrik pengolahan pasir hingga beberapa properti yang tersebar di berbagai daerah. Namun itu, dikabarkan tutup pasca Ahok terjerat kasus hukum. Malah Ahok hanya berharap penghasilan dari menjual buku. Hal ini terungkap saat bincang-bincang dengan Najwa Sihap dengan adik Ahok. Adapun temannya apa kabar Ahok? Mbak Vivi, seberapa sering ketemu dengan Pak Ahok di penjara? Tanya Najwa. Saya usahakan setiap minggu, tapi ya biasanya kita punya kesibukan. Biasanya yang paling sering mungkin mama saya, jelas Vivi. Lantas, seberapa jauh penjara merubah kepribadian Pak Ahok? Tanya Najwa. Saya pikir penjara itu membuat banyak orang berubah. Saya pikir dia, Ahok, menjadi ahli agamanya, Kristen, nanti. Dia lebih sering membaca dan kuasaya kitab dalam bahasa Inggris dan Mandarin di penjara. Dia juga menulis tentang renungan dan pengalaman dia. Jadi banyak membaca dan menulis untuk dijadikan buku, jelasnya. Vivi berharap banyak yang membeli buku Ahok nantinya. Karena itu juga menjadi penghasilan dia jelasnya. Kemudian Najwa bertanya, apakah saat ini satu-satunya penghasilan Ahok dari jual buku? Iya, dari jual buku. Setahu saya begitu, jelasnya. Vivi tak menjelaskan lebih detail soal sumber penghasilan Ahok. Termasuk nasib perusahaan yang didirikan Ahok selama ini. Perusahaan Ahok. Sebelum memutuskan untuk menceraikan istrinya, Ahok dan Veronica memang telah menjalin rumah tangga selama 20 tahun sekaligus membangun semua bisnisnya. Lalu bisnis apa yang sudah dibangun mantan Bupati Belitung Timur ini bersama istri selama 20 tahun berumah tangga? Berikut ulasannya seperti diambil dari berbagai sumber. 1. C. V. Panda, PT. Timah. Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar sarjana teknik geologi, insurgeologi, pada tahun 1989, pri 55 tahun ini pulang kampung halamannya. Ahok menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan C. V. Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT. Timah. Menggeluti dunia kontraktor selama 2 tahun, Basuki menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki. Karena untuk menjadi pengelola mineral selain diperlukan modal, investor, juga dibutuhkan manajemen yang profesional. Lalu, Ahok memutuskan kuliah S2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia Jakarta. 2. PT. Nurindra Eka Persada. PT. ini didirikan Ahok pada tahun 1992. Perusahaan ini didirikan bergerak di bidang pengolahan pasir kuarsa. Lalu, ia juga mendirikan pabrik pengolahan di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur. Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudera, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik, Kiak. 3. Hotel di Belitung Timur. Selain di Pertambangan, Ahok di Ketawi memiliki bisnis perhotelan. Hotel tersebut bernama Hotel Purnama Belitung. Letaknya berada persis di belakang rumah keluarganya dan memiliki 12 kamar. Kabarnya, hotel itu berawal dari garasi mobil. Sebelum ya ayahnya meninggal, pernah berpesan bahwa garasi tersebut dapat digunakan sebagai tempat penginapan. 4. Properti. Ahok juga memiliki beberapa aset properti sebagai investasi, seperti laporan yang dirilis KPU pada 2017 lalu. Ahok di Ketawi-Diketawi mempunyai 16 harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang kebanyakan terletak di Kabupaten Belitung Timur. Salah satunya 5 bidang tanah seluas masing-masing 18.000 meter persegi, yang diperolehnya dari hasil sendiri dari tahun 1999 hingga 2001. Sebidang tanah tersebut ditaksir bernilai Rp 180 juta atau jika ditotal mencapai Rp 900 juta. Masih di Kabupaten Belitung Timur, ia juga mempunyai tanah seluas 1.245 meter persegi dengan harga jual sekitar Rp 58,5 juta. Ada juga tanah seluas 1.850 meter persegi senilai Rp 86,95 juta dan sebidang tanah 292 meter persegi dengan harga jual Rp 10,5 juta. Kepemilikan tanah tersebut sama-sama berasal dari 2000 sampai 2001. Sedangkan tanah seluas 130.000 meter persegi dan bangunan sebesar 168 meter persegi diperolehnya dari hasil sendiri pada tahun 1999 hingga 2001. Nilai jual aset properti ini cukup fantastis mencapai Rp 1,5 miliar. Ia juga tercatat mempunyai tanah 650 meter persegi dan bangunan 63 meter persegi di Belitung Timur seharga Rp 66 juta. Selain itu, ada juga tanah 333 meter persegi dan bangunan 42 meter persegi senilai Rp 46,1 juta, tanah seluas 297 meter persegi yang dibanderol Rp 84 juta hingga tanah selebar 720 M2 dan bangunan 63 meter persegi seharga Rp 64,2 juta. Keempat properti itu diperolehnya sejak tahun 2001 dan dibelinya dari hasil sendiri, bukan berasal dari hibah atau warisan. Ahok juga.